Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia mencari bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia, milikimu sebutuhnya. Dan siang hari ini kami juga sudah ke datangan Raja Dedek. Oh, udah berubah. Tapi kayaknya kurang tinggi deh. Enggak, udah tinggi. Cukup tinggi aja Nurdin segitu. Tinggiin lagi mas. Lagian kan Dedek mah enteng, gak kerasa apa-apa. Dedek mah berani kan? Dedek mah berani. Tuh, biasa. Oke, nah. Kalau ngomongin tentang ini, kita ada info juga nih. Penantang Raja Dedek. Yaitu, ini dia, Suhil Fahmi Bisir. Wahai Kak, siapa? Aku adalah seorang pendekar dari negeri Antah Berantah. Kak, turunlah. Apa tujuanmu ke sini? Aku ingin menantang. Menantangku? Hahaha, waduh. Hahaha. Oh, iya, Nek. Oh, iya, Nek. Jangan kau lawan. Raja Nyamuk ini lagi berbahaya. Raja Nyamuk ini. Oke. Turunin. Turun. Itu di Ganjel, tau di belakangnya. Yang naikin. Turunlah. Iya, bentar. Hahaha. Turun, turun terus. Lama-i, lama-i. Dah, loncat. Nggak. Dia ngerti, enggak ada dia. Enggak mau. Manja ya, Handi. Iya, manja, Dedek. Hop, cukup. Wiss. Dan akhirnya terjadilah perkelahian. Bentar. Dek, maju, Dek. Apa yang salah ya nama nih baju, ya? Hahaha. Yang mananya kepanjangan. Belt-nya, belt. Oh, iya, iya. Belt-nya, belt-nya terlalu turun. Iya, iya. Selama, karena kepanjangan bisa jadi, bajunya kepanjangan bisa jadi. Iya. Oh, kakinya enggak banyak. Hahaha. Eh, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Wahai Raja, lem kumismu sudah copot, wahai Raja. Bisa tolong jangan berisik. Ya. Saya lagi tidurin anak. Oh, iya. Bisa apa kau? Iya, mentahin. Dede, Dede. Aku memiliki jurus yang sangat begitu sakti mandraguna. Tujukan pada aku. Hahaha. Baik. Hei. 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 Berantem, Dede. Berantem, Dede. Berantem, Dede. Dua. 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 Talangan kejurlah pendekar pedang dan pendekar kipas. Yang tak terima. Dua. Berantem, Dede. Dua. Hei. Oke. Em, ini kita ga bisa lanjut lagi, agak, agak berat ya. Ini duduk belum. Oke, oke. Nah ini kalau ngomongin Suhail, batal ini berarti Suhail ya? Suhail. Suhail. Suhail ini itu terkenal sebagai aktor sinetron kolosal, aku punya tayangannya loh ini dia. Wow. Oke Suhail ini berarti kalau diperan juga jadi anaknya? Jadi anaknya. Oke ini papanya gitu. Kenapa gak mirip? Ini emaknya arak kayaknya Oma. Emaknya arak beda. Oke kalau Suhail sudah dari umur berapa sih syuting-syuting Suhail? Dari umur 2 tahun. Umur 2 tahun? 2 tahun udah main kolosal dari bayi ya? Enggak. Enggak pasti iklan-iklan ya? Justru ini kolosal pertama aku pas syuting ini. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya drama-drama gitu modern. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 14. Oh 14. Soal dulu lah ya. Ya tua gue 2 tahun 16. Yang 14. Ini berarti kolosal yang lagi main ini apanya? Sebentar-sebentar Ben. Maaf-maaf. Aurat. Sebentar-sebentar. Oke. Oh iya bener aja. Gak boleh marah. Gak boleh marah. Gak boleh marah. Gak boleh marah. Tapi mau nangtengin gue gue juga bisa weh. Oh iya. Gue bisa. Baap-baap lanjut lanjut. Oke. Nah. Berarti Suhail ini lagi main sekarang kolosal apa? Raden Kian Santang. Raden Kian Santang. Ya. Kolosal itu kan memang ada masa-masanya. Betul. Jadi dulu pasti pernah Wendy pernah gak? Kayaknya enggak deh Ben. Lu gak pernah ya? Gak pernah. Lu yang pernah ya? Lu yang pernah. Dek. Lu pernah. Lu mau cintai gitu kan? Gak. Lu pernah deh. Lu gak pernah peran utama? Enggak. Iya. Misteri Gunung Merapi? Ini dia main. Jadi mana jadi gunung gue? Marah. Gak ngomong. Iya. Bisa jadi tadi bantah. Enggak deh kayaknya gitu. Gua jadi gunungnya. Dia yang ngomong. Iya kan. Lu main kan? Gua kan harus iya. Iya kan? Yuk 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 yuk. Silahkan berdiri yuk berdiri yuk. Boleh boleh. Ini ceritanya. Ceritanya Putri Kayangan Ruben. Raden Ayu. Oh Ayu. Oke. Raden. Ayu. Lagi mandi bersama temannya. Igun di sungai. Datanglah Suhail dan Wendy menangkap Ayu. Tiba-tiba suara ketawa nenek lampir muncul. Iya siapa? Dari belakang. Dan siapa kayak menjadi nenek lampir? Gue demen nih. Pokoknya Wen hari ini lu bikin gak ngantuk aja. Iya bener. Ada aktivitas gue seneng hari ini. Ceritanya mandi ya yuk. Oh lu mandi di sana. Kita ada di sini. Oh kita ada di sini. Di gerasnya air sungai yang mengalir. Mandilah. Bidadari dan Bidadara. Bidakara. Di gerasnya air. Mandilah orang Bidadari dan Bidakara. Gendung itu gedung. Seru gue. Seru gue. Seru gue. Bawa dong. Mbak kita harus ngambil air buat sore nih mbak. Siapa? Siapa manggil gue siapa? Iya nih aku juga. Tuhan. Ada seorang Bidadari sedang mandi. Eh kita taruh selenda. Ada seorang promisi dari kerajaan sebelah. Betul. Dan yang sebelah kanan adalah Ibundako. Ibundamu? Iya. Mohon maaf. Pak Setradara. Ya. Kata Tuhan saya itu ibunya dia. Dia adalah Ibundako namun kenapa dia nyasar di sini. Jangan sok tau nak. Itu. Itu adalah Bidadara. Gue Bidadara. Yang sedang mandi. Pas sedang mandi. Profesi mereka di Kayangan adalah penjual cimol. Dan kita adalah penjual somai. Ayo. Mari. Kita culik yang. Yang mana yang harus kita culik. Mas. Sana. Udah mandinya. Oh. Ayo memang suri selendang. Putri. Kamu dimana? Dan akhirnya Bidakara Igun berbicara. Siapa yang menemukan selendang itu maka dia akan menjadi pendampingku. Sumpah mukanya kayak ada isinya. Terpaksa aku harus bersumpah. Barang siapa yang membawa selendangku. Dia akan menjadi kekasih. Akhirnya sumpah putri kecombrang pun. Diuncar. Akanku buka kain ini. Agar semua bisa melihat kemolekan tubuh. Tiba-tiba. Tiba-tiba datanglah suara nenek lampir. Seorang pakepod. Terima kasih. Bagus, bagus ya. Oke. Oke, kumpul yuk. Semoga program ini langsung. Amin. Berjalan lancar. Amin. Share ratingnya bagus. Amin. Dan memang kita langsung. Dan akhirnya nenek, nenek lampir itu berbicara. Apa yang sedang diributkan oleh kalian? Jarjit, ayo jarjit. Dua tiga kuda berlari. Parti lu hijau begini, kayak babi-babian yang di-agripper. Dan akhirnya nenek lampir pun marah. Dan dia duduk di kursi singgasa. Hantu pas. Ini. Pandi pasnya boleh nolak, sih. Bosko boleh nolak. Tarik-tarik, tarik. Akhirnya Nenek Lampir pun menunjukkan kekuatannya kalau dia bisa terbang ke angkasa. Sebelum melahirkan Nenek ini pun udah burus kepal. Apa yang akan terjadi dengan Nenek Lampir ini? Sesaat lagi tetap di Brody Opera Manis. Terima kasih telah menonton!